mau gimana? mau gimana? dog squad, balik lagi di Highlander channel bagi kalian yang belum nonton video ini belum pernah ke channel ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe sekarang gua balik lagi ke kontennya kan selama ini gua udah sering cupang sekarang ke anjing gua barang ama kok Teddy sekarang balik lagi ke anjing lagi nah kita mau bahas apa nih kok kayak bahas perbedaan anjing pet quality sama shio quality ya? dari baby kayak gini nih nah itu ada Cici Sandy tuh ada Cici Sandy ada Cici Cing Cing ada Ibu Negara Menteri 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 kita gimana kok yang itu dulu ya itu yang yang gendut-gendut ini ya itu pet atau show yang ini kita sebut sebagai super pet quality super pet quality bedanya bedanya kalo ini dia kan dari turunan pertama turunannya udah beda turunannya ini turunan dari Kenjin Kenjin itu ya dia tipe-tipe standar malamu tapi yang long hair itu kalo diliatnya bulunya beda ya beda 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 karakter bulunya beda karakter bulunya lebih lemes ya dan bulunya lebih glamor gitu yang ngebedain apa? yang ngebedainnya pasti yang ngebedainnya pasti terutama kalo yang pet-pet begini dia udah pasti oh iya taruh ini ko angga ownernya jadi ko angga itu beli yang yang show quality sama yang pet quality nah terus gimana? perbedaan apa dulu nih? yang ngebedain pet quality sama show quality itu apa? yang paling keliatan itu kan gini kalo yang pet quality itu dia long hair pet quality long hair? iya long hair kalo yang ini kan anak draco ini female anak draco dia short hair nah ini ini short hair ini bisa buat show kalo ini ga bisa buat show alasannya ga bisa kenapa? yang pertama udah pasti karena faktor bulunya bulunya tuh gede bulunya udah beda kalo ini kan bulunya long hair ini pada saat dewasa bulunya kayak gimana? bulunya kayak gini ini kayak gini kayak gini terus udah gitu perbedaannya sih ini sih pasti dibulu dibulu terus udah gitu perbedaan yang lainnya ga gitu ketara ga gitu ketara cuma kalo kita mau pelajari lebih lanjut ya kan dari turunan udah keliatan hmmm tapi kalo kayak strukturnya itu beda juga atau anjingnya lebih besar atau kayak tulangnya lebih kecil kalo tulangnya biasanya yang yang long hair long hair gini keliatannya lebih besar tapi ada juga yang emang big bone juga ada emang big bone itu ada kalo misalkan kayak apa tinggi berat eh tinggi badannya nah kalo tinggi tingginya sebenernya anjing-anjing yang pet-pet juga kebanyakan juga ada yang lebih tinggi terus tapi kalo misalkan tergantung sih sebenernya sama aja sih kalo soal tinggi ya kecuali yang giant ya ini beda ini bukan giant ini bukan giant ini sebulan tiga minggu ini tanggal 17 Agustus pas hari kemerdekaan oh akhirnya kemerdekaan ya 17 Agustus hari kemerdekaan agustus, september oktober tiga bulan tiga bulan lebih ya berarti perbedaannya satu setengah bulan sama ini sebulan lah sebulan tapi lumayan ya perbedaannya ya signifikan juga ya tingginya apa karena memang itu gak selalu seperti itu ada karena gini kalo dari kecil dari baby umur satu bulan setengah mau sampe umur 6 bulan itu cepet banget gitu jadi gini ya perbedaan si baby ya baby itu kalo dari umur satu bulan sampai 6 bulan itu cepet banget grownya berkembangnya cepet gitu tapi udah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sampai setahun dia udah mulai terlahan terlahan iya 1-6 cepet 6 ke 7 udah mulai setengahnya dari speed yang inilah gitu ya nah udah setahun udah mulai keliatan agak paling nanti ngelebarin betul 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 kayak udah maksimalin aja ya nah terus ini kalo kayak gini ya ini udah termasuk gede gak? kalo yang ini female termasuk besar ini female dan termasuk besar termasuk besar untuk ukuran standar 3 bulan ya terus untuk ukuran malamut juga ini termasuk female udah termasuk tinggi tiba katanya ngaruh ya kalo kupingnya turun iya di usia berapa dia biasanya kepalanya besar ya lebih dia lebih besar karena kalo kupingnya ini kayak ini kan ini kan jadi selama 3 bulan misalkan dia masih turun nih apakah itu ngaruh gak sih? mitos sih ya itu mah mitos ya emang belum aja gitu ya justru saya lebih seneng kalo anjing-anjing show itu kupingnya lebih kecil jadi gak terlalu besar-besar gitu kayak kalau lawan itu gak bagus beda ininya sih apa ya kalo orang show kan lebih suka yang begitu cuma kalo orang pet lebih suka yang gede-gede lucu kan gitu ya iya tapi biasanya gini kalo emang kupingnya gede ya dia akan lebih berat jadi kebanyaknya ngeplek makanya kita harus bantu sama di stick gitu oke berarti gak ngaruh ya soalnya kan saya dulu juga kan yang alaskanku kan tapi gak tau itu taunya sih kan kalo aku kan giant ya mitos kepercayaan sih jadi katanya kalo kupingnya tuh mah belum naik makin lama makin bagus berarti ya kalo kelamaan mah cacet namanya ya iya kalo gak bisa berdiri sebenernya di cacet iya kan iya kan berarti mah udah gak beres ya Siba cucu-cucu cucu-cucu hei iya iya udah mulut sedih siasih siasih nah terus bedanya cuma itu doang berarti dari show quality sama pet quality maksudnya kayak kakinya atau apanya gitu yang membedakan apa aja gitu sebenernya gini bisa diliatnya ketahuannya pet quality sama show quality oke bisa amat gue ngomong paling gampang kan kalo di show tuh kan jat tuh melihat udah pasti kalo yang namanya anjing Thailand anjing yang buat yang pet quality anjing-anjing yang dari misalkan dari China yang pet itu udah pasti kebanyakan dari bulunya udah long hair ya perbedanya yang lainnya sebenernya saya rasa sih hanya lihat dari bulu doang ya bulu-bulu terus udah gitu kalo structure justru hampir gak keliatan kalo structure kan tapi biasanya kan kalo anjing pet bodinya lebih long ya ada yang show di alaskan juga gitu kan waktu yang sama iya terus kadang-kadang gini emang kadang-kadang satu lagi kalau misalkan untuk di showin gitu ya kalau untuk di showin gitu ya keliatan pertama dari bulu terus udah gitu kadang-kadang ada juga yang anjing-anjing pet itu kecepi 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 oke oke saya lanjut ya terus ya gini biasanya pertama dari bulu yang kedua berarti ini bakal panjang ya bulunya ya keliatan sih dari sekarang ya terus udah gitu ya keliatan juga sih pasti keliatan dari misalkan tulang-tulangannya juga kadang-kadang mereka juga karena mungkin anjing pet untuk di showin ya dia ada fall ya kan bisa kegedean bisa kepanjangan ya terus tulang kakinya misalkan terlalu besar juga ga boleh gitu terlalu besar juga boleh ya tapi kan eye-catching judge melihat awal itu pasti dari penampakan bulu gitu kalau kita bicara mengenai tapi kalau kalau long hair dikontesin boleh dikontesin gak apa-apa karena sama-sama alasan tapi karena bayar karena bayar betul tapi gak akan menang berarti nih yang koko nih yang punya dua ekor yang punya koko angga ini berarti yang yang pet atau yang show quality yang ini yang show quality kalau si Shiba ini Shiba ini yang pet quality kalau lu ini juga mau dilatih sama Ryo ini sama Ryo kalau mau dikit kalau lu Chi Sandy yang orang bukan orang show nih lebih sukanya yang mana pet atau show ya pasti pet dong pasti pet ya karena kan lebih lebih gemush gitu karena dia lebih ya pasti kelihatannya lebih bulat gitu ya kan yang udah-udah kan di rumah juga ya semua begitu jadi ya pasti lebih ke itu tapi memang kelihatan sih kayak apa yang pet sama show ya tipe bulunya beda ya beda karena yang kayak gini kan Eropa punya lebih kurus kelihatannya ya lebih kurus lebih pendek terus bulunya lebih kasar kepegang kok pokoknya faktor bulu kalau misalkan yang membandingin anjing bisa show atau enggak dari bulu dulu kelihatannya hmm karena yang bisa dilihat sama mata jadi kan bisa ngeliat ini gak gak bener-bener kelihatannya ini bukan anjing show oke karena bulunya udah fall tapi gak maru ya kok anjing show itu mau jantan mau betina no problem no problem asal benar-benar sesuai dengan kriteria iya standarisasi nya gak boleh terlalu gede banget tinggi banget itu gak bisa oke 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 hei Shiba Chelsea maja banget iya kayak gitu tuh terus apalagi perawatan sama perawatan sama ya perawatan sama perawatan sama makan juga sama semua gak ada teman sebenernya perlu gak sih kok ditambahin daging sih kalau ditambahin daging itu sih kalau saya sih juga suka ditambahin daging jadi misalkan dalam seminggu nih makan makan normal nih misalkan kalau untuk baby kan sehari tiga kali ya kan nah misalkan seminggu dua kali tiga kali kita kasih daging oh oke hanya untuk ini aja terus kalau tiap harinya latihan itu ada bite bite kita kasih hanya untuk bite yang bener-bener enak ya tapi dia pas keluar tuh kita bawa excited dia mau dia kasih hadiah kalau dia berarti not everyday not everyday not everyday ok terus vitamin pokoknya vitamin-vitamin juga harus untuk baby ya khususnya untuk baby itu sangat penting ya untuk tuang kalsiumnya vitamin mulunya gitu eh eh ya sih kok ini kalau misalkan anjing baby gini ya kan anjing gede bilangnya kan gak boleh di lantai bener apa enggak? anjing gede gak boleh di lantai sebenernya gini anjing gede boleh di lantai tapi gak boleh lari kalau dia hanya jalan atau lari-lari kecil it's okay gak masalah tapi mencegah lebih baik daripada mengobati betul makanya ini kalau yang punya dari kita anjing kita semua udah ini kamarnya dipakai palet semua hahaha ini ownernya iya semuanya demi anak demi anak semuanya dipaletin semua nah ownernya ditanya dong gimana gitu pak angga eh kenapa milinya anjing yang kayak gini kenapa gak yang apa warnanya coklat atau apa gitu alaskan itu menurut saya yang paling gagah paling gagah tapi dia juga manja sekali jadi kita dapet semuanya dapet gagahnya tapi dia juga keliatan kuat tuh lihat tuh lucunya hahaha kalau soal bulu bagaimana seneng warna apa pak saya paling suka warna yang light grey light grey karena paling luxerius keliatan paling mewah light grey itu yang light grey yang mana pak ini ya semua kan ada yang dark grey dark grey itu lebih hitam lebih hitam celsiy celsiy hahaha bentar lagi dihujat ya celsiy bentar lagi dihujat tapi bener lagi dihujat gua gemes maaf ya ya udah sih ya udah sih loh nye iba ini udah udah 2 lanjutnya mau nambah apa lagi kok sudah nambah golden dari koAli kemaren koAkuet nambah 2 pong nama dua perempuan? punya lima dah selanjutnya? selanjutnya giant itu hong mana tuh katanya beberapa bulan lagi ya iya tuh, siapa tau buat temen mereka tapi repot gak kok biar anjing gini? repot sekali, hidup saya berubah dari pagi siang malam, tengah malam pun bangun tapi gak apa-apa bahagia punya anak-anak kayak gini tapi kata kita kebetulan lagi ngobrol jadi inget perlu gak sih nih dijemur? kalau dijemur perlu cuma jangan lama-lama jangan lama-lama jangan lama-lama nanti akan panas tapi pagi-pagi misalkan jam 7 bawa jalan jangan ke panas setiap hari ya bawa itu better sih kalau udah kalsium kan pagi biar kena matahari kalau gak kan demuk ya kayak kita aja deh kalau kita gak kena matahari juga kan badannya gak enak ya ini juga kayak ini beda sebulan ya umurnya beda sebulan ya lucu ya kasih aja pantas Chelsea Chelsea sini eh eh ini dibawa pulang aja lah ya kok udahlah jual ke saya aja lah sudah 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 lah yang ini bisa digendong hahaha yang ho gak bisa digendong hahaha hahaha ayo pulang pulang mama pulang jadi galang hahaha hahaha cayo 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 ah coba kan gua ah hahaha udah ada temen pas ini lu gemukan kayaknya deh iya makasih loh ya hahaha thank you loh ya thank you loh ya tapi dia datennya keren loh aranya keren udah kayak anak-anak metal yo men yo men kan maksudnya lu hari ini gua kameramen oh iya ya jangan menghina sih hahaha ada yang mau ditanya lagi? gak ada gak ada ya nanti nanti kalau ada pertanyaan tulis di bawah sini leave a comment oke gue mau nanya sama ko Angga nih ko Angga apa apa yang sudah dipersiapkan untuk misalkan memilihara nugin anakan-anakan yang ko Angga ambil misalkan kayak golden ya alaskannya lu ini biasanya makanan makanan harus sama dulu dengan yang sebelum dikasih supaya adaptasinya gampang terus siapin yang lebih yang lebih bagus lagi lah supaya nanti mereka tumbuhnya lebih bagus kalau pagi kalsium untuk vitamin tulang kan untuk siang vitamin bulu kematik itu bagus kalau sore vitamin tubuh kakortan bagus ini kayaknya mau pulis iya ini saya tulis mau pulis mau pulis mau pulis mau pulis mau pulis banyak asistennya ya banyak asistennya banyak asistennya banyak mainan ini mau disimpen dimana aja Dogi ini Dogi ini saya mau pindah nih ke rumah yang yang tamannya besar kan lagi covid nih ini susah kok keluar ke siko jadi saya mau pindah ke tempat yang tamannya biar mereka tuh bisa puas setiap hari mainnya udah dipersiapkan tapi rumahnya kan di undang ya kok ada undangannya kok ini baru mantep beli anjing siapin rumah lagi nah itu sultan mah bebas sultan mah bebas jadi demi anjing beli rumah lagi nih itu memang saya beli khusus untuk anjing karena saya punya indian saya punya indian banyak anjing mantap anjing anjing dog lover dog lover hidung koko sultan nanti jangan lupa diundang ya kok ya pasti nanti saya bawa Hong ke sana ya sama Hong sama Shine lucu pasti ngumpul semua disana kita gak lucu sih kok berantem kok ayo penutupan coba ditutup tuh cuaskat nih kau ketawa ketawa kan yuk, coba 1,2,3 tutup apa ya tutup yaudah sekian dulu ya kok koko ya sharing sharingnya thank you juga kalo engga udah undang teruut kalo ada pertanyaan apa-apa next ya next boleh tulis dulu disini mau nanya apa oops jangan lupa di like, subscribe, dan share Anjay Apa namanya channelnya? Channelnya High Glender Channel Salah Yang punya siapa? Koko Ganteng Ryo Koko Ryo Koko Ryo itu kepanjangannya apa sih kok? Ryo H.K.M Oh Ryo H.K.M Itu Instagramnya kan? Instagramnya Ryo H.K.M Jangan lupa juga di follow Cucu M Yaudah dadah Daaaah Ini Mبر In-ndem-ndem-ndem-ndem-ndem-ndem-ndem-ndem-ndem-ndem-net In-ndem-ndem-ndem oте gute recomah단